Pemirsa Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan PG Setiawan dalam kasus pembunuhan VINA di Cirepon, Jawa Barat. Dengan demikian, status tersangka yang menjerat PG gugur dan dibebaskan dari ceratan hukuman. Menanggapi hal tersebut praktisi hukum Deolipa Yumara, menilai kinerja Direkturat Kriminal Pol Dajabar terburu-buru dalam menangani kasus VINA. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Rifki, Ibn Masih Wartawan Tribun News Depok Pemirsa. Rekan Rifki, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Rekan Bistina dan Tribuner setimanapun Anda berada, memang pengadilan gugatan pra-peradilan PG Setiawan oleh pengadilan Negeri Bandung terkait kasus pembunuhan VINA di Cirepon meluai antusias atau meluai perhatian publik. Salah satunya pengacara tersohor, yakni Deolipa Yumara memberikan komentarnya terkait kinerja dari Pol Dajabar dalam menangani kasus tersebut. Menurut Deolipa, bahwasannya tim penyidik Pol Dajabar terkait penetapannya terhadap PG Setiawan terhadap tersangka terkesan terburu-buru. Pasalnya tim penyidik dari Pol Dajabar baru bergerak setelah film yang diangkat dari kisah pembunuhan VINA tersebut viral. Alhasil kinerja dari tim penyidik tersebut dianggap buru-buru karena sedulan pasca film tersebut viral ke publik, akhirnya dari Pol Dajabar menetapkan PG Setiawan sebagai tersangka. Bahkan Deolipa meminta bahwasannya pihak korban, yakni korban salah tangkap PG sendiri, dapat menuntut Pol Dajabar dengan jumlah tuntutan sebesar 15 miliar rupiah. Tuntutan besar tersebut layak dilayangkan karena memang PG sudah dirugikan baik secara materil maupun imateril. Deolipa menganggap bahwasannya tuntutan besar itu dapat direalisasikan bila PG melayangkan tuntutan. Namun jika PG hanya menerima pemberian saja dari Pol Dajabar dan Metro Jaya, maka nominalnya akan sedikit. Deolipa juga menambahkan ganti rupiah sebesar 100 juta rupiah juga belum mencukupi untuk menutupi kerugian baik materil maupun imateril yang dialami PG Setiawan. Deolipa atau mantan Brigadir E juga menjelaskan bahwasannya kinerja Pol Dajabar dan Metro Jaya dalam menurut kasus pembunuhan vila memang perlu dievaluasi, terutama perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar tidak menetapkan seseorang menjadi setersangka dengan terguruh-guruh. Bahkan Deolipa juga memberikan saran bahwasannya PG nantinya bisa, PG harus mendapatkan nama baiknya kembali dengan cara pihak polisian dari Pol Dajabar mengakui kesalahannya dan kelalaiannya ke publik dan mengembalikan nama PG Setiawan bahwasannya ia bukan dalam ataupun tersangka dalam kasus pembunuhan vila Cirebon tersebut. Demikian rekan Bistina yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat kembali ke studio. Terima kasih Rekan Rifki Ibn Basti, wartawan Tribun News Depok. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut pemencara wartawan kami bersama pengacara Deolipa Yumara. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.